Jadi kalau bangunan itu lurus, dia tidak berolertati ke Gunung Gede dan Pangrano, tapi dia miring. Jadi dia miring-miring. Dia bisa aja bikin bangunan itu lurus ke sini, tetapi dengan tengaja dia memirinkan karena olertatinya adalah tempat yang lebih tinggi, yaitu Gunung Gede dan Pangrano yang sampai 3.000an, kalau ini kan 1.000. Nah ini adalah master piece lagi ya, karya jenius dari masyarakat Makaidu. Master piece lagi ya, karya jenius dari masyarakat Makaidu. Dia punya pilihan untuk memilih lokasi, terus kemudian dia punya rekayasa engineering juga gitu. Itu Borobudur juga konsepnya mirip dengan ini. Dia baku bukit alami, lalu dirapikan sedikit, setelah itu ditutup atau dilingkupi atau ditempel dengan batu baru. Nah tapi di Borobudur, itu batu-batunya kemudian dikati relik. Nah ini ya, terus aja begini, Anda kalau kesana panet di area seluas 30 hektare, jalan kemana aja, ya tinggal tersihin ini dikit-dikit, nanti akan ketemu yang begini. Ini bukan kerjaan petani jaman sekarang, bisa banget, ini cuma seharusnya banyak gitu ya. Nah ini ya, seperti ini. Ya terus ini ya, karena nggak misalnya, nggak biar gue gambar ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini lah ya, ada terap-terap ya. Nah ini mirip dengan struktur Maju Picu, jadi ketika kita publish ya di media, di Nudubus Peru yang dipertarik ya, karena dia punya situs Maju Picu yang dari tahun 1400, masih lebih tua dari, eh lebih muda, Borobudur. Di situs Maju Picu itu dia, dia bilang, ini daftar, ini daftar ya, ini daftar, ini daftar. Bagian tegaknya itu ada batunya, bagian datarnya nggak ada. Itu ruput aja, ya seperti ini. Tangga naiknya juga mirip, ya. Jadi duos Peru itu sangat tertarik dengan situs Timur Padang, karena dia anggap gini. Tetapi yang di situs Gunung Padang lebih tua usianya, ya. Kalau Borobudur kita bahkan lebih tua dari Maju Picu ini. Nah, ini waktu awal kita main GPS, ya. GPS, belakangan sih pakai peta atau apa, pakai Notal Station, belakangan lagi pakai LIDAR gitu. Tapi yang waktu awal-awal, ini ada yang menarik, ini penggungan nih sebenarnya. Jadi, dari Gunung Padang atau Dalam Bukit ya, Bukit Padang itu, dia ada punggungan yang nyambung terus, terus sampai ke Gunung Melati tadi. Jadi, bukan yang begini tolong, tapi dia naik sedikit ke sebelah itu datar selatan. Udah? Ada yang menarik, adalah gini, ya. Secara alami, konturnya itu belok ya di sini. Ya, belok. Lalu dia mencari banyak kelurusan di sini, tetapi bidang sininya kurang, maka akhirnya belakangan ditambah tanah di sini. Ya, kita bisa bandingkan tanah di solatan itu ya, di sebelah Tenggara, ketika ekskavasi beda, bentuk ini, teksturnya. Jadi, ini ada tambahan ini, ada tambahan masa tanah di sini untuk menghasilkan yang tidak dapat. Kenapa dia agak miring? Karena kalau dia lurus, dia tidak bisa pepap ke arah Gunung Gede dan Pangerangu. Kalau arahnya Gunung Gede dan Pangerangu itu 345 terhadap. Nah, miring sini. Jadi, kalau bangunan itu lurus, dia tidak berorientasi ke Gunung Gede dan Pangerangu, tapi dia miring. Jadi, dia miring. Dia bisa aja bikin bangunan itu lurus ke sini. Tetapi dengan tengaja dia memirinkan karena orientasinya adalah tempat yang lebih tinggi, yaitu Gunung Gede dan Pangerangu yang sampai 3.000 tingginya kalau Gunung Gede. Kalau ini kan seribu. Nah, ini adalah karya jenius dari masyarakat masa itu. Dia punya pilihan untuk memilih lokasi, terus kemudian dia punya rekayasa engineering juga gitu. Di sini kita udah cek banyak temuan kali di sini. Bahkan ada kemungkinan ada tangga naik juga di barat dan timur. Bisa dibayangkan kalau ternyata bangunannya adalah luasnya 30 hektare, itu nggak mungkin tangga naiknya 21 di atas dan di utara. Itu nanti sesek-sesekan di sini. Jadi ada, kita temukan sisa-sisa tangga dan ada sumur. Di sini ada sumur juga ya, sumur di utara. Ini ada sisa-sisa tangga dan ada sumur juga. Jadi kemungkinan minimal dia ada 3 tangga naik. Ini surveinya, ada titik-titik GPS-nya, ini ada beberapa model 3D-nya gitu ya. Dia di antara 2 sungai. Di kanan-kirinya nggak ada sungai, lalu ada sungai yang tertemu di utaranya. Banyak sekali temuannya. Jadi kurang lebih situs ini tidak hanya yang di atasnya saja, tetapi juga sampai ke samping-samping sini ya. Dan usianya 500 di sini. Kalau di sini kita belum, di laporan-laporan tidak disebutkan usianya ya. Tapi dikategorikan sebagai peninggalan pra-sejarah. Ini ilustrasinya, jadi turun dikit nanti ada kayak semacam kekuatan setelah, turun dikit ya, kekuatan setelah, dan seterusnya. Bisa dibandingkan ya. Ini dia, kalau ini kan masih kolosnya, masih kosong. Kalau ini ada, sudah dilakukan. Nah, kelihatannya tadi di sini, di tangga naik. Kalau kita naik sedikit, kanan-kirinya ada kayaknya di sini dan di sini. Ya, naik lagi sedikit, kanan-kirinya ada. Nah, setelah semua data dari atas, lalu lisan, terus permukaan sudah kita kumpulkan, lalu kita lanjutkan lagi dengan metode pencitraan bawah permukaan tanah. Jadi kita cek dulu, istilahnya kita ronsen di bawah tanah itu kira-kira ada apa gitu ya. Sehingga ketika menentukan lokasi Kotek Gali, itu sebenarnya kita sudah banyak informasinya begitu. Jadi tidak datang ke lokasi terus, ah saya mau ekskavasi di sini misalnya gitu ya. Tapi kita sudah, apa sih namanya, kita ronsen. Dan ronsennya itu, atau pencitraannya itu, image-nya itu tidak dengan satu alat saja, tapi ada beberapa alat gitu ya. Jadi ada geolistrik, georadar, geomagnet, termasuk seismik tomografi. Nah, itu hasilnya di bawah permukaan kita lihat nanti. Ada garis-garis gitu ya, atau ada gelombang tergantung dari jenis alatnya gitu ya. Nah, setelah itu kita cek di laboratorium ya. Kita pakai, apa sih namanya, analisis-analisis dengan para ahli geofisika sehingga ketahuan istilahnya anomali-anomalinya. Nah, lalu areanya sudah mulai dipersempit, mana yang akan kita ekskavasi. Tapi tidak langsung kita ekskavasi juga. Tapi kita langsung, kita pakai namanya bor kecil gitu ya. Bor kecil, bor tangan, yang seperti orang bikin biopori itu, untuk ngecek dalamnya berapa gitu. Di dalam tanah itu ada kira-kira lapisan apa aja gitu ya. Terima kasih telah menonton!